Salam sejahtera, kita berdoa. Tolonglah, ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam Filipi 1 pada ayatnya yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Saudara-saudara, pembacaan kita masih bercerita tentang penderitaan. Penderitaan tentu saja tidak ada seorang pun menginginkannya, ataupun memintikan tentang penderitaan. Tetapi kadangkala sebagai orang percaya, penderitaan itu nyata dan menjadi bagian kehidupan kita. Bagaimana kita memandang penderitaan ini? Maulus mengatakan, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita atau untuk penderitaan. Artinya, penderitaan itu juga bagian dari imam. Tuhan punya maksud, Tuhan akan mendidik kita melalui penderitaan itu. Karena itu, tentu saja kita tidak menginginkan penderitaan. Tetapi kalau penderitaan itu datang, mari kita sikapi dengan imam dan memohonkan campur tangan Tuhan. Kita berdoa. Penderitaan kami tidak inginkan, tetapi ketika menjadi bagian kami, mampukan kami untuk menghadapinya bersama Kristus. Amin. Tuhan memberkati.